Mainan berupa toko film layar lebar telah lama menominasi pasar mainan di Amerika Serikat. Ini biasanya meningkatkan pemasukan produsen-produsen utama seperti Hasbro dan Mattel. Barbie, boneka andalan Mattel, belakangan penjualannya meningkat. Antara lain karena sekarang dijual dalam berbagai ukuran tubuh dan latar belakang etnis. Dan pada 2020 akan ada film layar lebar, bukan kartun, dibintangi Margot Robbie. Barbie, bar none, turning 60. It's going to be one of the most spectacular and exciting years for Barbie with new careers, new fashion dolls, great play sets, princesses, mermaids, fairies, all sorts of exciting products. Barbie's over a billion dollar property. And the key thing about Barbie, this year is the 60th anniversary of Barbie. And whenever Barbie has a big anniversary year, like the 50th anniversary Barbie 10 years ago, Barbie tends to have a really big year. Industri mainan tahun lalu terpukul oleh likuidasi seluruh toko Toys R Us di seluruh Amerika Serikat. Setelah jaringan toko mainan tersebut, mengajukan pilot dan gagal restrukturisasi. Inventory industry 2018 was a disruptive year because of the liquidation. 2019 will be a better year because there's no billion dollar liquidation. And because retailers like Amazon, Walmart, and Target carry a lot less inventory, inventories are lower. So overall, the large manufacturers, small manufacturers, Hasbro, Mattel, they're very excited for this year. Menurut perusahaan riset pasar NPD Group, penjualan mainan tahun lalu turun 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini masih mengisyaratkan tingginya permintaan terhadap mainan. Mengingat sebelum tutup, Toys R Us menguasai 10 hingga 15% penjualan total mainan di AS. Menurut pantauan NPD Group, boneka dan juga action figure termasuk yang meningkat penjualannya selama setahun terakhir. Masing-masing sebesar 7% dan 10%. Sementara yang turun tertajam penjualannya adalah mainan mobil-mobilan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.